Kalau aku sudah selesai latihan soal sampai halaman ini, aku akan dapat rewardnya. Hai, aku Indah. Kembali lagi di tips dari Indah. Siapa ayo di sini yang sering merasa bosan ketika belajar, rasanya bete banget pengen cepat-cepat selesai belajar dan gak menikmati proses belajar itu sendiri. Nah, di video kali ini aku mau share tips-tips untuk mengatasi rasa bosan dalam belajar. Kemudian di akhir video nanti akan ada penjelasan giveaway dengan hadiah menarik, nah buat kamu yang mau ikutan wajib banget nonton videonya sampai habis. So, kalau gitu langsung aja, kita mulai tips-tipsnya. Tips yang pertama yaitu buat target persesi belajar. Tips ini penting banget, maksudnya apa sih kak? Jadi, perjelas tujuan atau target persesi belajar kamu. Salah satu alasan kenapa kamu bosan biasanya karena kamu tidak tahu pasti apa yang harus dicapai di setiap akhir sesi belajar. So, lebih baik rencanakan dulu. Jadi, sebelum belajar kamu harus sudah tahu apa yang mau kamu pelajarin, berapa lama waktu belajarnya, dan target apa yang akan dicapai persesi belajar tersebut. Misalnya, untuk belajar biologi, jadi aku set targetnya dulu. Targetnya apa? Yaitu aku menyelesaikan satu bab materi biologi, yaitu misalnya keanekaragaman hayati dan ekologi. Kemudian kalau target sudah, aku tutupkan juga jamnya. Jamnya misalnya durasinya 1,5 jam aku belajar. Nah, kalau misalnya materi sudah ditentukan, kemudian jam juga sudah ditentukan, aku harus komit untuk menyelesaikan target belajar hari itu. Jadi, otomatis kamu terpacu nih untuk menyelesaikan targetmu dengan waktu yang sudah kamu tentukan. Waktu dan targetnya benar-benar bebas sesuai dengan kemampuan dan fleksibilitas kamu sendiri. Tips yang kedua, gunakan metode 50-10 atau 40-50-15. Metode ini digunakan untuk merefresh otak kamu setelah belajar dan bagus juga supaya nggak bosan. Bebas banget kamu mau pilih yang mana, mau 50 menit belajar, kemudian 10 menit istirahat atau 45 menit belajar dan 15 menit istirahat. Kenapa perlu istirahat dan waktu jeda? Karena otak kita memerlukan waktu pulih setelah memproses banyak informasi. Usahakan dalam waktu 50 menit atau 45 menit proses belajar, kamu benar-benar fokus. Dan di waktu istirahat atau jeda, kamu bisa melakukan hal yang kamu suka. Boleh meregangkan badan, atau makan snack, atau jalan-jalan muter-muter sekeliling rumah, supaya relax, atau hal apapun. Tapi ingat, kamu harus komit dengan jeda ini, jangan sampai istirahatnya malah kebablasan. Tips yang ketiga, reward atau hadiah untuk diri sendiri setelah belajar. Dulu waktu sekolah, aku sering banget ngasih reward atau hadiah ke diri sendiri setelah belajar. Dan ini seru banget, kamu bisa ikutin. Hadiahnya bebas banget semampumu, mau yang langsung atau nggak langsung. Aku akan kasih contoh hadiah yang langsung. Misalnya kayak gini. Tada! Jadi, aku akan sisipkan beberapa reward jika targetku sudah tercapai. Misalnya kayak gini, kalau aku sudah selesai latihan soal sampai halaman ini, aku akan dapat rewardnya. Nah, hadiah ini kalau kamu anggap kecil, bisa kamu ganti atau ubah dengan hadiah yang lebih besar. Pokoknya kesukaanmu bisa dengan otor bioskop, menulis novel, dan targetnya juga bisa kamu ubah-ubah sesuai dengan kemampuanmu. Menurutku reward atau hadiah untuk diri sendiri ini sesekali sangat penting untuk dilakukan. Tips yang keempat, mengganti suasana. Ganti suasana ini luas banget maknanya, misalnya kamu yang bosanan sama tempat, kamu bisa ganti-ganti tempat belajarmu hari ini misalnya di kamar, besok di peperusahaan, atau tempat lainnya. Atau kamu bisa ganti suasana meja belajar. Kamu bisa ganti atau mendekor ulang meja belajarmu atau tempat belajar kamu supaya memberi efek semangat. Selain itu, ganti suasana ini bisa kamu ganti juga di kondisi belajarmu yang tadinya sendiri. Misalnya, kamu bisa ganti suasana dengan mencoba belajar berkelompok. Dengan belajar berkelompok ini, kamu bisa saling memberi semangat satu sama lain untuk belajar, dan kamu juga bisa berdiskusi tentang materi yang sedang kamu pelajari. Tips yang kelima, campur topik belajarmu. Kalau misalnya kamu yang bosenan ketika belajar, kamu bisa banget pakai cara ini. Misalnya, sesi pelajaran pertama, kamu belajar matematika, kemudian next-nya kamu selingin dengan belajar bahasa Indonesia. Menurutku, cara ini benar-benar efektif buat kamu yang suka bosen ketika belajar. Kemudian, tips selanjutnya, tips yang ke-6, ini cocok banget buat tipe yang visual. Kamu bisa tempel catatan berupa rumus atau istilah penting di dinding-dinding atau meja belajar atau tempat yang sering kamu lewati. Jadi, kamu secara nggak langsung bisa baca itu, dan lama-kelamaan akan hafal dengan sendirinya. Next, tips yang terakhir, yaitu berdoa. Sebelum melakukan apapun, termasuk belajar, usahakan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Selain melakukan 7 tips untuk mengatasi rasa bosan di atas, kamu juga harus memilih sumber untuk belajar yang tepat, salah satunya buku. Nah, aku mau kasih referensi buku yang bagus atau yang cocok yang bisa kamu gunakan dalam proses belajar. Ini buat yang SMA, SMA yang IPA, kamu bisa gunakan buku ini. Kenapa bukunya aku bilang bagus dan cocok? Karena di buku ini, kisi-kisi ujian nasionalnya terbaru datanya, dan kemudian disiapkan untuk UN SMA 2020. Kedua, ringkasan materinya udah disusun berdasarkan kisi-kisi yang dibuat pemerintah, jadi udah nggak pusing lagi untuk ngurutinnya. Kemudian yang ketiga, data statistik soal-soal UN yang pernah keluar. Kemudian yang keempat, ribuan soal dan pembahasan soal UN tahun-tahun sebelumnya di buku ini sudah diklasifikasikan dalam tiga level kognitif, pengetahuan dan pemahaman, aplikasi, serta penawaran atau yang biasa disebut dengan HOTS. Kelima, lengkap dengan kamu membeli buku ini, kamu udah dapet strategi untuk menaklukan soal-soal HOTS, soal dan pembahasan USBN 2019, tiga paket tryout UN 2020, CD yang berisi simulasi UNBK, Bang Soal UN, SBMPTN, SIMAK UI, dan UM-UGM. Tak hanya itu, ada juga buku-buku BSE yang bisa menunjang kamu belajar. Kemudian ada juga berbagai aplikasi yang bisa kamu download di Google Play Store, dan juga video pembahasan soal yang bisa kamu nonton di Youtube. Informasi selengkapnya ada di buku ini. Nah, akhirnya kita masuk ke info giveaway. Jadi, aku bersama Bintang Wayu melakukan giveaway buat kamu pejuang kelas 12. Hadiahnya menarik banget, akan aku sebutkan. Pemenang pertama akan mendapatkan Tumblr atau botol minum eksplor. Kemudian pemenang yang kedua akan mendapatkan Mook Eger. Pemenang yang ketiga akan mendapatkan Traveling Poach. Dan pemenang keempat sampai kelima akan mendapatkan Voucher OVO atau GoPay atau dana sebesar 50 ribu rupiah. Dan kelima pemenang yang beruntung tadi juga akan mendapatkan satu paket buku ini, yaitu buku Top 1 UNWSBN SMA IPA 2020, kemudian Pulpen, dan juga Notebook. Dan giveaway ini akan berlangsung hari ini, 3 Januari 2020 sampai 15 Januari 2020. Dan pemenangnya juga akan diumumkan pada tanggal 17 Januari 2020 di Instagramnya penerbitbintangwahyu. Caranya gimana sih, Kak, buat ikutan giveaway-nya? Gampang banget, cuma tiga langkah aja. Langkah yang pertama yaitu subscribe channel Youtube-nya Indah Nurbaity dan juga penerbitbintangwahyu. Yang ini jangan sampai lupa. Kemudian langkah yang kedua yaitu follow Instagramku di at indah.nurbaity dan Instagramnya penerbitbintangwahyu di at penerbitbintangwahyu. Dan langkah terakhir yang ketiga yaitu tulis di kolom komentar Instagramnya penerbitbintangwahyu. Yang post tentang info giveaway ini, tuliskan cita-cita kamu, lalu mention kelima teman kamu. Dan jangan lupa juga untuk sertakan hashtag top1unsmipa. Aku akan kasih contoh di sini. Pastikan akun kalian bukan akun fake atau all shop atau khusus giveaway. Bener-bener akun kamu dan tidak di private. Semoga kamu yang beruntung. Dan sekian video tips untuk mengatasi rasa bosan saat belajar dariku. Dan juga info giveaway-nya. Yuk buruan ikutan karena adanya menarik banget. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Terima kasih.